Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pak Arief dalam Youtube Channel Guru SD Oficial Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kali ini Pak Arief akan membahas soal-soal latihan sumatif akhir semester Atau penilaian akhir semester 1 Pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 3 tahun 2024-2025 Nah bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Like, share Supaya dapat berbagi kebaikan kepada semua orang Ini soal untuk kelas 3 ya PAI Namun sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja ya masuk ke nomor soal 1 Nomor 1 Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Adalah arti dari surat Titik-titik ayat ke titik-titik A. Al-Mu'min ayat 1 B. Anas ayat 3 C. Ataka sur ayat 4 Atau D. Al-Alaq ayat 5 Mana ya kira-kira Ya betul sekali ya D ya Al-Alaq ayat 5 Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Nomor 2 Nabi Muhammad SAW Mendapatkan wahyu pertamanya di A. Gua Hiro B. Jabal Uhud B. Gua Sur C. Jabal Uhud Atau D. Padang Arofah Yang mana ya Ya betul sekali Pertama menerima wahyu Menerima wahyu di Gua Hiro Gua Hiroin Gua Hiro Nomor 3 Pesan pokok dari surah Al-Alaq adalah A. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah B. Mengajarkan manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah D. Allah memerintahkan kita untuk sholat Atau D. Memerintahkan manusia untuk tidak mudah menyerah Yang mana ya D. Dari surah Al-Alaq Ya betul sekali yang A ya Allah menciptakan manusia dari segumpal darah D. Al-Alaqod D. Al-Alaqod D. Al-Alaqod D. Al-Iqtana D. Al-Alaqod 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 Nomor 4 Arti dari sifat wajib Allah adalah A. Sifat yang tidak dimiliki Allah SWT D. Sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul D. Sifat yang dimiliki oleh Allah SWT Atau D. Sifat yang dimiliki oleh manusia Yang mana ya? Sifat wajib oleh Allah itu Ya betul sekali Sifat yang dimiliki Allah SWT Harus dimiliki karena wajib Lanjut nomor 5 Cara kita menghayati sifat Allah SWT adalah A. Kita meyakini bahwa Allah SWT maha kuasa D. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada D. Kita meyakini bahwa Allah itu kekal selamanya D. Kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah SWT berbeda dengan makhluknya D. Yang mana ya? Mukholafatulilhawadisi Yang mana? Ya betul sekali yang D ya Karena mukholafatulilhawadisi itu berbeda dengan makhluknya Seperti itu ya Nomor 6 Arti dari Asma'ul Husna Al-Wahhab Adalah A. Maha Esa B. Maha Mendengar C. Maha Pencipta Atau D. Maha Pemberi Yang mana ya? Ya betul sekali Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi Kalau Maha Esa itu Al-Ahad Kalau Maha Pencipta Al-Kholik Kalau Maha Mendengar As-Sami' Nomor 7 Dengan berbakti kepada orang tua Kita akan mendapat titik-titik A. Banyak mutuh B. Hinaan D. Rahmat dan Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau D. Ejekan Yang mana ya? Ya betul sekali Rahmat dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ridho Allahu Fi Ridho Al-Waliten Ridho Allah itu tergantung Ridho nya Dua orang tua Nomor 8 Ketika di sekolah Yang harus kita hormati adalah A. Para guru B. Adik kelasmu D. Orang tua dari temanmu Atau D. Teman-temanmu Mana ya? Ya betul sekali Para guru ya Lanjut nomor 9 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan kita Dengan berbeda-beda Cara kita menanggapi Perbedaan diantara kita semua Adalah dengan cara A. Menghormatinya B. Mengejeknya D. Menghinanya Atau D. Diam saja Mana ya? Ya betul dari Apa? Caranya Menghormatinya Namanya toleransi Saling menghormati Berbedaan Itu ya Nomor 10 Arti dari puasa adalah A. Tidak sekolah B. Tidak tidur C. Tidak keluar rumah Atau D. Menahan Hawa nafsu Yang mana ya? Arti puasa adalah Ya betul sekali Menahan Hawa Nafsu Mudah ya soalnya ya Nomor 11 Puasa Ramadan Dilaksanakan selama A. 25 hari B. 20 hari C. 15 atau 20 hari D. 29 atau 30 hari Satu bulan Mana ya? Ya betul sekali Yang D ya 29 atau 30 hari Kadang satu bulan itu Kadang 29 hari Kadang 30 hari Nomor 12 Berikut adalah Hal yang dapat Membatalkan puasa Yaitu A. Tidak sengaja Meminum air B. Muntah dengan sengaja D. Tidak mengikuti sahur Atau D. Memotong kuku Mana ya? Yang bisa membatalkan puasa Ya disini Muntah dengan sengaja Seperti memasukkan tangan ke mulut Dan muntah Maka itu dianggap muntah dengan sengaja Dan bisa membatalkan puasa Nomor 13 Nabi Muhammad S.A.W. lahir pada tahun A. 680 Masehi D. 571 Masehi D. 572 Masehi Atau D. 550 Masehi Mana ya? Bertepatan dengan tahun gajah Mana? Ya yang B ya 571 Masehi Nomor 14 Yang dilakukan Rasulullah S.A.W. saat menginjak usia 12 tahun Yaitu A. Berdagang bersama Abu Talib Namanya Nabi B. Menjalani Menjadi petani C. Menjadi nelayan D. Hijrah Mana ya? Saat 12 tahun Ya betul sekali Ikut berdagang Bersama pamannya Ke Syam Saat usia 12 tahun Nomor 15 Arti dari gelar Nabi Muhammad Al-Amin adalah A. Jujur B. Sumbernya ilmu C. Dapat dipercaya D. Paling pemberani Mana ya? Al-Amin itu artinya apa ya? Ya betul sekali Al-Amin adalah dapat dipercaya Itu ya Kemudian soal urayan sekarang Soal isian Nomor 1 Sejak kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Sejak kapan? Sejak usia 40 tahun Ya betul sekali Nomor 2 Apabila mendapatkan rezeki yang banyak Maka apa saja yang kalian lakukan Kedapat rezeki? Banyak sekali ya Bersyukur dengan cara Apa? Bisa bersedekah Kemudian rajin ibadah Dan lain-lain Banyak sekali ya Nomor 3 Sebutkan cara kalian menghormati Jika teman kita yang berbeda agama Melaksanakan ibadah Pak yuk Cara kalian menghormatinya Pak Tidak mengganggunya saat ibadah Atau memberi kesempatan ibadah Kepada temannya saat waktunya ibadah Jangan menghalang-halangnya apalagi Itu ya Nomor 4 Sebutkan 4 syarat wajib puasa Pak saja yuk Pertama Tentunya harus beragama Islam Kemudian yang kedua Terus Apa? Balik Yang ketiga Apa? Berakal Ya kalau tidak berakal Bagaimana puasanya Yang keempat Mampu berpuasa Jadi mampu ya Empat ini ya Syarat wajib puasa Kalau anak kecil belum mampu puasa Jadi belum diwajibkan puasa Jelas Nomor 5 Jelaskan apa yang dimaksud dengan bako Bako itu apa? Bako adalah Adalah apa? Kekal Jadi Allah itu kekal selamanya Tidak akan pernah Mati Jadi tandanya Allah itu kekal itu selamanya Tidak akan pernah mati Karena Allah yang menciptakan semuanya Lawannya bako adalah Fana Fana itu bisa musnah Bisa mati Seperti makhluknya Allah Siapa makhluknya Allah? Manusia Malaikat Sin Setan Bumi Bumi Tumbuhan Hewan Dan lain-lain Semuanya itu ciptaan Allah Dan mempunyai sifat fana Yaitu Tidak kekal atau rusak Seperti itu tadi Soal-soal dari Pak Arief Semoga Soal tadi bisa memberi manfaat Pada kalian semua Sama di kelas 3 Kita belajar Hadapi Akhir Semester Itu ya Sekian bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Like Share Supaya bisa berbagi kebaikan Kepada semua orang Sekian dari awal sampai akhir Banyak kata Dari Pak Arief Atau Jawaban yang kurang tepat Pak Arief mohon maaf Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya